selamat menikmati semangat untuk terus belajar menuntut ilmu agar kita bisa menjadi anak yang cerdas dan menjadi kebanggaan ayah dan ibu oh iya anak-anak semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT anak-anak hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran terikat pertemuan ketiga bersama Bu Maya langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu berdoa mulai Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar keyboard adalah alat agar kita dapat memberi perintah kepada CVU keyboard memiliki tombol-tombol yang dapat digunakan untuk mengetik beragam jenis tombol pada keyboard yaitu sebagai berikut tombol huruf tombol huruf digunakan untuk mengetik kata dan kalimat kamu dapat mengetik namamu menggunakan tombol huruf tombol-tombol angka tombol-tombol angka digunakan untuk mengetik nomor atau angka tombol-tombol angka terdapat di dua bagian keyboard yang pertama pada bagian atas tombol-tombol huruf dan yang kedua pada sisi kanan keyboard tombol kursor kursor adalah tanda bergedip-gedip pada monitor tombol-tombol kursor yaitu tombol memindahkan kursor satu baris ke atas tombol memindahkan kursor satu baris ke bawah tombol memindahkan kursor satu langkah ke kiri dan tombol memindahkan kursor satu langkah ke kanan tombol backspace tombol backspace digunakan untuk menghapus ke arah kiri kursor Bila kita salah mengetik, gunakan tombol ini, maka huruf yang salah pun akan terhapus Tombol Enter Tombol Enter berguna untuk membuat baris baru Bila kita selesai mengetik kalimat dan akan mengetik kalimat baru, maka tekan tombol Enter Tombol Caps Lock Tombol Caps Lock digunakan untuk mengetik huruf besar Tombol Spasi Tombol Spasi digunakan untuk memberi jarak antara kata atau huruf Tombol Shift Tombol Shift berguna bila ditekan bersama tombol lain Contohnya, ketika kita akan mengetik tanda kutip, maka tekan tombol Shift bersamaan tanda kutip Tombol Delete Tombol Delete digunakan untuk menghapus teks di sebelah kanan Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah menemani belajar ananda soli dan soliha Semoga ayah dan bunda selalu diberi kesehatan dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!